Yo, kebacar gue Oke, ya kita akan membahas mengenai para anggota JSA Justice Society of America Yang akan ditampilkan di film Black Adam nanti Karena gue yakin sampai sekarang bagi kalian yang belum tau JSA itu apa sih dan bagaimana itu bisa terhubung ke Black Adam Nah, gue akan membahas kalian per karakternya dari komik Yang akan diadaptasi ke dalam DCU yang ada di film Black Adam nanti Karena kalian akan tau bahwa JSA ini adalah villain dari Black Adam Tapi kita sebagai penonton, kita akan diadaptasi sebagai pihak yang akan mendukung Black Adam nanti Karena seperti yang kalian tau bahwa Black Adam ini adalah anti-hero Jadi kita akan melihat bagaimana si Black Adam ini akan melawan villain-villainnya Terutama dengan JSA ini Justice Society of America Karena gue yakin benar banget di kalian yang masih belum tau mengenai JSA seperti apa Karena itu kita akan membahasnya di video ini Dan apa hubungannya JSA dengan Black Adam sejak skrip pertama dilunjukkan oleh pihak Warner Bros nanti Oke, seberapa review gue Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya Dan juga share video teman-teman kalian Maka gue akan melakukan lagi video untuk kalian Oke, teman-teman bahas mengenai para anggota JSA Justice Society of America Yang akan tampil di film Black Adam nanti Dan apa hubungannya mereka dengan Black Adam ini Oke, langsung kita masuk akhemen ke DC Universe Indonesia Ya, sebenarnya kalian tau bahwa Black Adam ini adalah seorang villain Dari Shazam Oke, dan dia merupakan adalah pengiru pertama dan dari kadita pertama dari Shazam Yang pertama kali si Black Adam ini akan memerintah kandang ratusan tahun yang lalu Dan setelah dia tidur, akhirnya 5000 tahun kemudian Dia bangkit dari kematian dengan segel yang sudah dibuka oleh partner Amerika Serikat Yang sudah ditanjukkan di trailer itu Dan seperti kalian tau, Black Adam ini bebas Karena makamnya ini dibuka segelnya Akibat kelalaian umat manusia sendiri dengan segelnya sudah dibentuk oleh Black Adam sebelumnya Jadi bisa dimaksikan bahwa Black Adam ini akan memerintah seluruh bumi Dan juga yang menjadi hero mighting yang bukan Justice League Yang melainkan adalah Justice Society of America Nah, gue akan bahas di sisi lengkapnya Siapa itu JSA sebenarnya Dan siapa saja anggota mereka Dan bagaimana mereka bisa terhubung dengan Black Adam ini Yang akan terhubung ke DCIU nanti Oke, lanjut Pada tahun 1940-an, DC Comics merilis sebuah seri antologi yang berjudul dengan Alt-Star Comics Yang di dalamnya, para pembaca ini disebutkan berbagai macam cerita atau kisah para superhero mereka Dan pada volume ketiga, konsepnya kemudian mengalami perubahan Dan DC pun membuat para pelawat tersebut berkumpul di satu tim Atau kelompok yang kemudian disebut sebagai Justice Society of America Dalam penampilan perdana mereka Anggota JSA berkumpul untuk melakukan makan malam Dan cerita yang muncul di komiknya itu merupakan cerita yang diungkapkan oleh si pelawat tersebut pada saat makan malam Tim JSA pada akhirnya mulai berpetualang bersama Tim ini awalnya berangkotakan dengan The Flash, Green Lantern, Our Man, Atom, Sandman, Hawkman, Dr. Fate, Spectre, Johnny Thunder, Red Tornado, Dr. Midnight, Starman, Superman, Batman, One Woman, Mr. Terrific, Wildcat, Black Canary, dan Hope Girl Melihat hal ini, para villain pun tidak mau kalah Mereka akhirnya kemudian membuat saingan dari JSA yaitu adalah Injustice Society of America Sayangnya pada tahun 1950, petualangan JSA melawan kelompok ISA tersebut harus selesai Dan jenis sebetulnya tersebut mulai digeser dengan jenis barat, detektif, dan juga romansa Baru pada tahun 1956 melawan komik showcase volume 4 Dimana komiknya memperkenalkan Barry Allen, jenis sebetulnya pertama kali yang kembali bangkit Dan DC memulai era baru disebut sebagai Silver Age Nah pada era ini, DC pertama kali memperkenalkan konsep multiverse dengan memperkenalkan Earth 2 Hal itu kemudian membuat DC mengadakan cerita kerjasama antara JSA dan juga Justice League of America yang diadakan setiap tahun Juga absennya mereka di era 1950 ini kemudian dijelaskan Bahwa mereka memutuskan untuk pensiun dibandingkan harus mengungkap identitas Asia mereka kepada House on America Activities Committee Setelah beristiwa di Crisis on Multiple Earths JSA kemudian mendapatkan komik solo-nya lagi dimana mereka berpetualang di Earth 2 pada dekade 1970-an Nah pada era ini, DC memberikan sentuhan baru dimana para kartri bisa tewas, belum menjadi tua, dan bisa menikah dengan juga memiliki anak Dan hal tersebut melahirkan sosok kartri baru seperti Power Girl dan Helena Wayne JSA kemudian muncul di komik lain yaitu di All-Star Squadron yang merupakan salah satu tim super DC terbesar Dengan sebagian besar settingnya ini adalah Perang Dunia Kedua di Earth 2 Komik ini pertama kali menggunakan istilah Redcon untuk membangun sebuah kontunitas yang berubah Sehingga pada Perang Dunia Kedua di komik tersebut, Leslie Roosevelt mengumpulkan seluruh tim super DC dan tim mereka di Amerika Serikat untuk bergabung dengan satu tujuan yang sama Setelah ini kalau kita berdengar dengan JSAF, Defensi Modern itu pertama kali muncul di Crisis on Infinite Earths Dan mereka adalah menjadi titik balik dari tim ini Untuk pertama kalinya dalam selanjutnya DC Comics, Golden Age dan Silver Age ini berada di universe yang sama yaitu di New Earth Justice Society ini merupakan sebuah tim super DC pertama di dunia yang kemudian menjadi inspirasi bagi lahirnya tim super lain seperti Justice League dan juga Teen Titans Setelah mengalami hiatus selama kurang dari 5 tahun, akhirnya Justice Society kembali muncul dengan jurul komik baru dan juga karakter baru seperti Jesse Quake dan lain sebagainya JSA juga dipilihkan berinteraksi dengan para super DC yang baru Periode ini menjadi sangat monumental bagi JSA karena mereka secara resmi menjadi elemen dasar di DC Universe Pada era ini, Cyclone, Dr. Fitz, Atom Smasher dan juga Black Adam menjadi bagian dari tim JSA Dan tim JSA ini relatif cukup lama bertahan, sampai kemudian event Flashpoint kembali menghapus keputusan mereka, sampai pada event Doomsday Clock Oke, itu adalah secara singkat dari JSA itu ya, makanya bisa dibalik adalah JSA ini setelah mereka menulis di New Earth itu ataupun sudah sebagai ributnya Oke, itu adalah JSA adalah tim super pertama di DC Universe dan itu akan melahirkan sebuah tim yang namanya Justice League atau juga Teen Titans Dan juga berbagai macam tim super DC yang lainnya Untuk-untuk akan mengenai JSA seperti apa dari awal mereka terbentuk, dari awal Silver Age, Golden Age, sampai ke New Earth sekarang Oke, jadi mereka ini akan diambil inspirasinya, shooter tersebut akan mengambil inspirasi dari JSA versi New Earth Jadi kita akan bahas sebenarnya siapa saja anggota JSA yang akan tampil di Black Adam nanti Oke, yang pertama adalah Atom Smasher Nah, character ini pertama kali diperkenalkan dalam komik All-Star Squadron Vol. 25 Yaitu adalah sebuah seri komik yang dibuat oleh Roy Thomas dan juga Rick Buckler Yang menghadirkan masa kemasan JSA dengan setting Perang Dunia Kedua Seperti sebelumnya, Earth 2 menjadi kesempatan bagi DC untuk kemudian memberikan sentuhan baru terhadap karakter-karakternya Sambil juga memperkenalkan wajah-wajah baru Dan Albert Rothstein alias Atom Smasher melepaskan salah satunya Sama seperti Atom yang pertama, Atom Smasher bisa memanipulasi struktur molekul dari tubuhnya Dia juga mampu mengendalikan struktur Atom dari benda atau makhluk lainnya Albert sendiri menerima kekuatan ini sama seperti Atom Yaitu melalui seorang super villain yang bernama Cyclothorn Namun, perbedaan di antara keduanya adalah jika Atom mendapatkan kekuatan saat mereka bertarung Albert justru mewarisi kekuatan tersebut dari sang villain yang ternyata adalah kakeknya sendiri Meskipun Albert memiliki masalah yang kelam, tapi dia selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik Dan hal itu dia wujudkan dengan bergabung dengan JSA Namun saat awal dia bergabung dengan tim ini, dia belum bisa menggunakan nama Atom Smasher Melainkan Nuklor, baru ketika Albert menjadi anggota penuh dari JSA Dia mengenai namanya menjadi Atom Smasher Pilihan untuk mengatakan Atom Smasher sangat menarik Karena di era 90-an, Albert merupakan rekan dari Black Adam Bahkan mereka pernah bertukar peran di mana Atom membunuh villain dari Black Adam Dan begitu juga sebaliknya Mungkin ada di filmnya itu nanti kita akan melihat adanya ikatan emosional antara Atom Smasher Dan juga Black Adam seperti di komiknya Yang kedua adalah Hawkman Nah, Hawkman ini sebenarnya sudah sering muncul di berbagai macam film dan juga seri animasi DC Selain itu, Hawkman juga memiliki peran penting di beberapa musim awal di series Legends of Tomorrow Sama seperti kebanyakan sebetulnya dari kartu lain Sebenarnya ada beberapa orang yang pernah mengenakan title Hawkman Tapi yang paling banyak dikenal adalah Carter Hall Seorang arkeolog yang sangat cerdas Sebenarnya, ada kebingungan besar terhadap cerita Origins dari Hawkman Karena mulai dari era Golden Age, Silver Age, bahkan sampai efeksi modern ini Mengalami banyak sekali perubahan yang cukup signifikan Geoff Jones sempat berhasil membereskan semua kekacauan tersebut Dengan sosok Carter Hall yang memiliki ingatan akan Carter Hall Karena mereka sama-sama pernah menjadi Hawk God atau Hawkman Namun, Jim Starlin kembali membuat bingung para fans dalam versi New 52 Dalam versi Golden Age, Hawkman pertama kali muncul di The Fresh Comics Volume 1 Dan dia merupakan seorang arkeolog bernama Carter Hall Dia kemudian menemukan sebuah pisau kuno yang terbuat dari material misterius Anehnya lagi, pisau tersebut ternyata membuka ingatan masa leluhnya Dimana dia ternyata adalah seorang pangeran Mesir Dia dan kasihnya kemudian dibunuh oleh Heartset Carter Hall kemudian menggunakan pisau artefak yang digunakan untuk menjadi Hawkman Dan menyelamatkan kasihnya si Shira Dari ancaman Heartset atau Vandal Savage yang pernah kita lihat di Legends of Tomorrow Di masa sekarang Dan bersama-sama, Shira dan juga Carter ini kemudian menjadi Hawkman dan juga Hawgirl Mereka kemudian bergabung dengan JSA dan menjadi panggilan besar di era Golden Age Ya, seperti kalian tahu bahwa Hawkman dan juga Hawgirl ini pernah muncul di Legends of Tomorrow Dengan versinya New 52 Karena kalau kalian masih ingat, dengan ketika mereka awal-awal muncul Mereka kan adalah pangeran Mesir yang saling cerita-cinta Tapi si Heartset ini adalah penasih dari Vilaun Pada saat itu, dia sangat membenci si Shira ini Karena dia melihat bahwa si Shira ini Karena dia itu sangat menyukai Shira Alhasil si Heartset penuh dengan amarat dendam Sehingga si Heartset membunuh kedua pasangan ini Namun tiba-tiba Meteor menghantar Mesir Dan juga si Heartset memancakkan semua matra kuno Yang dimana dia itu akan menerima semua kekuatan abadi dari Meteor tersebut Dan alhasil, Hawkman dan juga Hawgirl ini mati di sana Tapi, rekorasi mereka terus berjalan Semenjak Meteor itu menghantar ke Mesir Dan juga mengenai Heartset dan juga mengenai kedua pasangan tersebut Sehingga akan melarikan sebenarnya bernama Hawkman dan juga Hawgirl Yang sudah tampil di komik Bahkan sudah diimplementasikan ke dalam Legends of Tomorrow Oke, kalau kalian belum melihat Ada di serisnya NCW Angkota ketiga, yaitu adalah Dr. Fate Nah, kemunculan Dr. Fate dalam film Black Adam ini Sebenarnya merupakan sebuah pilihan yang juga tidak kalah menarik Karena Dr. Fate dan Black Adam tidak memiliki koneksi apapun di komiknya Namun, cerita tentang Helm Ajami yang menjadi sumber kekuatan ini Tentu bisa jajar terkaitkan dengan kekuatan sihir dari Black Adam Nah, ada beberapa versi dari Dr. Fate yang bisa ditampilkan di filmnya Namun kemungkinan mereka akan menampilkan versi yang lebih modern dari Dr. Fate Namun, karena Dr. Fate yang muncul di filmnya nanti akan menjadi seorang villain Ada satu karir lagi yang dirasakan untuk menjadi sosok di balik Dr. Fate Dia adalah Jared Stevens Sosok Jared ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 silam dalam komik Fate Vol. 0 Dan Jared ini merupakan penyeludup yang disewa casanya oleh dua Dr. Fate sebelumnya Ken Nelson dan juga Inza Nelson Untuk mencuri Helm dan Amulet Ajaib dari sebuah makam Mesir Kuno Namun, kemudian mereka berdua dibunuh oleh dua iblis Amulet atau gelang yang dicuri oleh Jared juga kemudian meledak Dan ledakannya mengenai wajahnya Jared kemudian melemburkan Helm Ajaib ini yang dia curi ini Dan membuat sebuah pedang tanpa pisau dari hasil leburan Helm Ajaib tersebut Dan berkat sejarah-sejarah ini Jared kemudian menjadi penerus keluarga Nelson dan menjadi pemegang title Dr. Fate selanjutnya Jadi bisa dipastikan bahwa Dr. Fate ini akan menjadi film di Black Adam nanti Mungkin ya, gue gak tau story-nya seperti apa Karena bisa jadi semua tim CSA ini akan menjadi film-film dari Black Adam Ataupun semuanya akan menjadi tim Gue gak tau seperti apa hasilnya Karena seperti yang gue lihat di teaser promo yang mereka tampilkan itu ya Bahwa kayaknya untuk Black Adam ini akan menjadi tim dari full semua CSA Ataupun bisa jadi semua tim CSA ini akan menjadi film dari Black Adam Oke, karena saya ingin tahu bahwa Black Adam ini selalu bekerja sendirian Dan dia itu pernah bekerja sama pada saat momen Injustice Dimana Black Adam ini berpihak kepada Superman untuk membunuh berbagai macam pengikut-pengikut Batman Yang berusaha untuk menghentikan Superman yang berusaha untuk mengambil alih dunia Nah, makanya bisa dibilang Black Adam ini perannya bisa dibilang bisa menjadi anti-hero Bisa menjadi hero, bahkan bisa menjadi villain Itu semuanya banyak banget perannya Kalau kalian udah pernah baca komiknya Atau kalian udah pernah main game Injustice Karena Black Adam itu juga merupakan Apa ya, toko DC yang bisa dibilang itu Punya, pembunuhnya peran banyak Dalam arti itu bisa menguasai dunia Tergantung dengan inspirasi yang mereka ambil Ya, gue nggak tahu di Black Adam ini seperti apa Tapi yang jelas Untuk kartu ini, kayaknya si Black Adam yang akan tampil di Kayaknya kartu si Dr. Fit yang akan tampil di sini Itu kayaknya adalah fans Jared Ataupun fansnya Ken Nelson Karena sampai sekarang Dr. Fit ini pengguna yang paling bisa dikenal oleh para banyak fans Itu adalah Ken Nelson Sampai sekarang Makanya mungkin kayaknya mereka akan mengambil si Ken Nelson ini Ataupun bisa menjadi Jared Gue nggak tahu, tapi kayaknya mereka akan mengambil si Ken Nelson sih Karena dari perawak ke mukanya Tuanya yang aktualnya si James Bond ini Ini kayaknya adalah si Ken Nelson sih Dari dia tuanya Dari cara dia ngomongin seperti apa Kayaknya di si Ken Nelson nih Gue nggak tahu seperti apa kisahnya Tapi kita akan Mungkin akan dibahas nanti di film Black Adam nanti ya Oke, lanjut Yang keempat adalah Cyclone Nah, kartu DC yang terakhir ini Ini akan muncul di film Black Adam nantinya Adalah Cyclone Dan kartu ini merupakan salah satu kartu klasik Yang memiliki koneksi antara kartu di era Golden Age Dan era modern Cyclone alias Maxine Hunkle Merupakan cucu dari anggota JSA di era Golden Age Yaitu Red Tornado Sosok Maxine ini Pertama kali muncul pada cerita Kingdom Come Yang ditulis oleh Alex Ross dan juga Mark Waid Pada tahun 1996 Namun dalam event tersebut Sosok Maxine yang muncul adalah versi dewasanya Nah, untuk versi mudanya Ini adalah baru muncul Dan sebagai besarnya Itu adalah bagian dari JSA Dalam cerita Geoff Jones dan Daily Harcum Satu dekade kemudian Nah, meskipun sekilat Cyclone ini tidak memiliki kuatan koneksi dengan Black Adam Tapi, cerita masa leluhnya yang kelap ini bisa menjadi kunci Maxine bergabung dengan JSA setelah dia direkrut oleh Mr. Terrific dan Power Girl Dalam penulisan ulangan JSA di tahun 2007 Dalam ceritanya ini, kita bisa mengetahui bahwa Maxine menambahkan kekuatan supernya Setelah dia diculik oleh ilmuwan gila bernama Theo Morrow Yang merupakan juga pencipta Red Tornado Dalam sebuah eksperimen yang berakhir dengan kekacauan Dia menggunakan Maxine sebagai kelici pencobaan dengan mengaplikasikan teknologi Yang sama dengan pembuatan Red Tornado Bertanggung kemudian Maxine mulai menerima takdirnya dengan kuatan super yang dia miliki Dan memutuskan untuk bergabung dengan JSA Lalu, apa hubungannya dengan Black Adam? Nah, setelah gue teliti Itu gue bisa baca bahwa sebelum kemudian dia memutuskan untuk bergabung dengan JSA Ternyata, Maxine pernah bekerja di bawah perintah Theo Morrow Dan dengan sejarah kejahatan yang pernah dia lakukan sebelumnya Hal itu bisa dimanfaatkan untuk bisa membangun koneksi dengan Black Adam Dan cerita ini juga bisa aja diadaptasi ke filmnya nanti Nah, Theo Morrow ini juga sebenarnya memiliki koneksi dengan Black Adam Karena pada tahun 2006 lalu, ilmuwan gila itu Pernah menjadi incaran Black Adam karena dia pernah menciptakan Four Horsemen of Apocalypse Meskipun film Black Adam ini tidak akan menciptakan tentang Darkseid Namun bisa saja, film ini bisa menghadirkan referensi Darkseid Yang kemudian bisa digunakan audisi O ke depannya Dan bisa saja, pertemuan pertama ini dengan Maxine adalah ketika dia mengincar sosok Theo Morrow Dan dengan masih sedikit informasi ini Dan para fans ini hanya bisa berandai-andai dan juga melemparkan berbagai macam teori Karena Black Adam ini masih belum bisa menambahkan informasi yang valid Ya, kita hanya bisa melemparkan teori dan segala macam ya Tapi, it's okay Karena ini juga buat kalian yang belum mengetahui JSA seperti apa Nah, kalian bisa saja tonton di Justice Society of America yang pernah tayang di tahun 2020 Yang itu kisahnya mengenai JSA yang berperang di era World War II Itu ada di film animasinya Nah, itu kalian bisa saja tonton saja Dan juga JSA ini kayaknya di film Black Adam ya Seperti yang kalian tahu bahwa ini adalah tim Demon Spirit yang awal-awal di Golden Age Ataupun di Silver Age ya Karena kita belum tahu settingnya mereka seperti apa Karena DC ini ya Seperti yang kalian tahu bahwa DC itu setting tempatnya Ini masih belum jelas Pak, mohon maaf nih Dan setting tahun yang diberikan oleh Black Adam nanti Ini kita nggak tahu settingnya di tahun berapa Apakah di tahun sekarang Atau di tahun lalu Ataupun flashback Kita nggak tahu Karena sampai sekarang Gue belum bisa menambahkan informasi mengenai setting tempat Yang akan diberikan untuk film Black Adam nanti Karena ya sampai sekarang kita belum tahu Karena ini akan terkoneksi dengan Sezam Dan juga Superman-nya Harry Cavill Kalau seandainya Webby masih punya kesempatan Untuk menggunakan si Harry Cavill ini menjadi Superman kembali Nah, karena flashback ini Dan juga pemberan si Black Adam alias Dwayne Johnson ini The Rock ini Dia tuh sudah membuka suara bahwa Dia tuh ingin bertaruh dengan Superman-nya si Harry Cavill Alias DCU ini ya Karena dia Karena di komik itu Sebelum ini tuh Sezam Dan juga Superman Ini pernah berusaha langsung dengan si Black Adam Di versi komik Walaupun di versi animasinya Dan kita sebagai fans Ingin melihat bahwa Superman-nya si Harry Cavill Ini akan bertaruh dengan si Black Adam-nya Dwayne Johnson Nah, The Rock ini Actingnya sudah tidak bisa dilakukan lagi ya Karena kita tahu lah Si Dwayne Johnson ini Sudah banyak banget film yang dideperankan Dan juga bayarannya si The Rock ini Sangat mahal Oke Makanya kalau gue lihat Apa ya Casting-castingnya JSA itu Itu semuanya kayak casting-casting kurang Kecuali sih Dr. Fate Itu aktornya James Bond Itu ya Buatnya belum tahu ya Makanya Ya, gue ingin tahu filmnya seperti apa Dan gue harapkan ini ke depannya bisa menjadi koneksi Antara Black Adam Dengan Project-project DCU Selanjutnya Oke Ya, itu saja yang menonton video kalian mengenai Anggota JSA yang akan tempel di Black Adam Kalau kalian punya pertanyaan untuk pengen informasi lain Tulis di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya Oke Terima kasih Udah menonton video kalian Silahkan like, komen, dan subscribe Untuk membuat gue Mereka video mendidik Dan menghibur kalian semua Karena gue janji Sebisa mungkin Gue akan membuat video seperti ini lagi Untuk kalian Jangan lupa Tengok like, subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue Sampai jumpa di video berikutnya Adios Wuuu Sub indo by broth3rmax